Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Rabu 11 Oktober memusnahkan ratusan kilogram barang bukti dari 1.548 kasus peradaran narkoba dalam kurun waktu 3 bulan terakhir yakni dari bulan Juli hingga September 2023 Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Paul Henke menyebut dari 1.548 kasus terdapat barang bukti sebanyak 200,67 kilogram sabu 279,44 kilogram ganja dan 60.800 butir pil ekstasi yang dimusnahkan Adapun barang bukti yang akan dimusnahkan dalam kegiatan hari ini adalah sebagai berikut Ganja berjumlah 200,67 kilogram Sabu 279,44 kilogram ekstasi 60.800 butir Barang bukti dimusnahkan di atas merupakan hasil pengungkapan DIT Narkoba Polda Metro Jaya dan khususnya Sarres Narkoba Pores Metro Jakarta Pusat Dari ratusan kilogram narkotika yang dimusnahkan hari ini pihak Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Menyesihkan 708,62 gram sabu, 16,19 kilogram ganja Dan 120 butir pil ekstasi sebagai barang bukti di peradilan Dari Jakarta, Asfar Muhammad Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih